Ya Rasulullah Ya Rafi'ah Atfata'yajiratal'a Ya Uhaylaljutiwal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu sehat Bapak sehat Alhamdulillah Assalamualaikum Pak Kiai Waalaikumsalam Aku berbohong pada anak saya setiap hari Soalnya Dia bilang minjem duit Tapi gak pernah dibalikin Saya ada duit Tapi bilangnya gak ada duit Apakah saya dosa? Ibu Ibu seneng dibohongin gak? Tapi ibu suka bohong gak? Gak seneng dibohongin Tapi suka Apakah seorang tua yang bohong kepada anaknya? Karena anaknya suka minjem duit gak ngebalikin Itu dibenarkan? Benar Karena niatnya menyelamatkan Supaya anaknya gak terlilit Bu Bu Utang Ya Ini Gak dosa Justru Mengamankan anaknya Dari berbuat dosa Karena minjem duit tapi gak ngebalikin Malah jadi Dosa Ada gak yang suka minjem duit tapi gak mulangin Banyak Mana dia orangnya Sedangkan bohong demi kebaikan itu boh Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Mohon izin tanya Saya punya warung sembako kecil-kecilan Terus 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 terang hati saya resah Ketika kemarin manager berita MUI mengharamkan produk Israel Atau memboikot Sedang barang saya udah terlanjur di stok Sedangkan kalau gak dijual saya terkena terkendala sama modal Gimana Pak Ustadz yang saya harus lakukan cukup sekian Baik Sudah terlanjur beli produk Israel Terus MUI memboikot Bu Ini Bu Ini Bu Kenapa MUI memboikot Karena Israel tidak berhenti menghantam Palestine Cara salah satunya Untuk memberhentikan mereka Adalah dengan berhenti belanja produk mereka Supaya apa Modal beli senjata Abis Terus saya kan pedagang sembako Israel Gimana solusinya Bagiin jamaah as wajah Setuju Siapa yang nanya tunjuk tangan Sedekah Sedekah Insyaallah gak akan habis Kalau udah terlanjur dibeli Pakai sendiri Yang bagus Sedekahin aja udah Karena udah terlanjur Dibeli Ketika yang belum beli Jangan beli Ini bentuk upaya Membantu saudara kita yang di fales Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Saya mau tanya Mama saya dari kecil Memakai nama Kristen Apakah diganti Sedangkan semua dokumen surat-surat Saya semua namanya itu Sedangkan saya ditinggal Meninggal papa saya Dari umur saya 4 bulan Dari kecil nama saya sama mama Tidak diganti Solusinya gimana Pak Ustadz Terima kasih Namanya apa ini Kalau namanya Kristiani Ganti Udah jelas banget itu Kristiani Namanya Yesus Ganti Ya Tapi kalau namanya Yosef Gak usah Karena itu cuman bahasa Orang Islam Nyebutnya Yusuf Orang non-Islam Nyebutnya Orang Islam Nyebutnya Sulaiman Orang non-muslim Nyebutnya Salomon Ikan Mikirnya udah ikan aja Ikan apa namanya Salmon Orang Muslim Nyebutnya Daud Orang non-muslim Nyebutnya David Orang Muslim Nyebutnya Ya'kub Orang non-muslim Nyebutnya Ya'kob Cuman beda penyebutan Kalau itu namanya Gak usah diganti Tapi kalau namanya Ada bau-bau Kristen Maka ganti Udah dokumennya terlanjur Diurus Gak bisa Ya'k Ya'k Minimal nama dirinya yang diganti Ya'k Minim banget Jangan panggil saya ini lagi ya'k Ya'k Jangan panggil saya Apa nama Kristen Bo'k Kristen Panggil saya Minah aja Minah Atau enggak Muna Munayamuna Munayamuna Gitu kan Maimuna Jadinya dipanggilnya Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Pak saya mau tanya Kenapa nama masjid Kebanyakan Diawali dengan Al Contohnya Al Makmur Al Hidayah Al Itkon Kenapa didahului dengan Al Oke Bu Bu Ibu Al itu dalam bahasa Arab Isim Ma'rifah Isim Ma'rifah itu untuk mengenali Di Indonesia Kebanyakan dari Al Kalau di Timur Tengah Kebanyakan nama masjid Itu pakai nama orang Kenapa? Karena orang yang biayain Masjid Masjid Muawiyah Itu Muawiyah yang bangun Apa namanya Masjid Amr bin As Amr bin As Yang bangun Tapi kalau di Indonesia Al Hidayah Mungkin di kampung itu Banyak yang belum dapet Al Itihad Itihad artinya bersatu Mungkin orang kampung itu Belum bisa Bersatu Itu tergantung filosofi Memberikan nama Nama adalah Doa Ibu jangan terprovokasi Apalah arti sebuah nama Itu orang barat Kalau Islam itu Nama hanya Nama harus berarti Karena Nama itu Menjadi Do Do Assalamualaikum Paustad Waalaikumsalam Membaca niat udhu Dalam hati Sebaiknya pada saat Membasu tangan Atau membasu Muka Yang benar Adalah saat Membasu Wahai orang beriman Kalau kalian mau sholat Maka lakukanlah Berudu dengan Membasu Muka Wajah Maka saat Dia niat Itu dibarengin Dengan Membasu Membasu Muka Assalamualaikum Waalaikumsalam Mau bertanya Paustad Bagaimana hukumnya Memotong kuku Pada saat Sedang Ait Dianjurkan Kenapa Karena Kuku kita Kalau Berhadas Bareng kita Juga Diupayakan Bersuci Juga bareng Ki Makanya saya punya Mak Kalau Lagi Head Itu Rambutnya Rontok Diikat Ibu masih suka Ngikat rambut Antar Kalau mandi Diajak Kalau udah Diajak mandi Boleh Ibu Jangan diajak Tidur lagi Itu Adalah Pendapat Imam Ghazal Bagaimana Hukumnya Memotong rambut Pada saat Sedang Haid Makruh Kata Imam Ghazali Hukumnya Makruh Maka Sebaiknya Dijaga Assalamualaikum Waalaikumsalam Paustad Saya mau tanya Doa Untuk amalan Atau Hadiah Buat diri sendiri Sebelum dan sesudahnya Terima kasih Doa Hadiah Buat diri Sendiri Apa amalannya Apa amalannya Amalan yang udah Diajarin Nabi Apa amalan yang udah Diajarin Nabi Banyak Diantaranya Allahumma Antas Salam Wa Minkas Salam Wa Ilaika Apalagi Amalan diajari Nabi Salawat Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Selamat Apalagi diajari Nabi Istighfar Nabi setiap hari Istighfar Sebanyak 100 kali Astagfirullah Astagfirullah Nabi Setiap hari Baca Istighfar 100 Assalamualaikum Pak Ustadz Semoga Pak Ustadz Dipanjangkan umurnya Disehatin Badannya Bisa nikah lagi Ini ngapa pada disurakin ya Pak Ustadz Saya mau tanya Saya punya kakak Pindah agama Kresten Ikut suaminya Sekarang kakak saya sudah meninggal Kalau saya doain dosa nggak Pak Ustadz Dan doa saya sampai kagak Pintar Bo Nabi Ibrahim punya Bapak Jadi menterinya Raja Namrud Yang bantuin Raja Namrud Bikin berhala Nabi Ibrahim sedih Bapaknya meninggal Kemudian pengen ngedoain Bapaknya Eh turun ayat Wa makana Istighfar Ibrahim Kata Allah Ibrahim Istighfar Anda Tidak akan sampai kepada Bapaknya Nah kalau seandainya Sudah beda agama Maka Sinyalnya Hilang Tidak Connect lagi Karena Sudah beda Agama Maka Jangan korbankan agama Demi cinta Tapi korbankan cinta Demi Setuju Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Ustadz Kalau suami marah Istri ikut marah Dosa apa enggak Jadinya Keluarga Ma Suaminya marah Istrinya Nanti anaknya Ikut Dua akar aja Sekali ya Kompor Bakar Meleduk Nah kalau suami Marah Ibu Diam Kalau suami Diam Ibu Jangan Jangan Marah itu kan sama dengan Ap Kalau suami jadi api Ibu jadi Kalau suami jadi air Ibu jadi Air juga Jangan Kalau suami marah Ngadepin orang marah Cuma satu Diam Nanti juga dia Aus Lama-lama Iya enggak Iya Siapin aja Air Kalau Udah berhenti Ngomel Minum dulu Aus Cuma Cara paling Ampuh Suami marah Daster Ibu-ibu lepas Eh beneran ini Enggak sembarang Cukup Jawab Kamu Boleh marah Tapi kamu Ingat Bahwa kamu Keluar dari rahim Ibu Keluar dari Rahim Karena kamu keluar dari rahim Sini masuk lagi ke rahim Assalamualaikum Pak Ustadz Aku tanya tolong Di Peragain Sembayang Tasbeh Peragain Ini mau lama Sembayang Tasbeh Biasanya berapa jam? Setengah jam Saya peragain Abis Waktunya Nanti ada Penjelasan Tentang Tasbeh Lebih lengkap Setelah Tasbeh Seperti Biasanya Yaitu Berapa rokat? 4 rokat Dikerjain kapan? Ya terserah Boleh siang Boleh Sholat sunnah Namanya juga Sholat Sunnah Assalamualaikum Pak Ustadz Seperti sholat biasanya Pak saya mau tanya Apakah Kata cerai Yang Diucapkan oleh Seorang yang Belum tahu Hukumnya Tidak paham tentang Hukum agama tetap Jatuh Tolak Waalaikumsalam Cerai Kalau cerai Itu lumrah Kata cerai Aku Mau Berpisah Dengan kamu Itu kan lumrah Lu Gua Baba lu Baba gua Lain Masa N juga gimana cerai Kalau Kalau kata cerainya itu Cerai Pisah Talak Dan sejenisnya Itu namanya Jatuh cerai Dia Paham atau tidak Jatuh cerai Beda Cerai itu ada dua Bu Ada yang Sorih Jelas Kayak tadi kalimatnya Ada yang Kinayah Kinayah itu Sindiran Contoh Laki ibu ngomong begini Jangan laki mudah Ada laki-laki ngomong begini Lu pulang Sonok rumah malu Ada gak yang suka ngomong begitu Ada kan Apakah ini jatuh cerai Belum tentu Harus Ditanya dulu Maksud Nyuruh pulang Itu Karena dia Emang Enggak Mau Lagi Atau Memang Mau Nenangin hati Dulu Kalau Di dalam hatinya Tidak ada niat Mulangin itu Cerai Tidak jatuh cerai Tapi Kalau Di dalam hatinya Ada Niat Menceraikan Dengan kalimat tersebut Maka Jatuh Cerai Itu Namanya Tolak Kinayah 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 Ulangin Tolak ada dua Ada tolak Sorih Ada tolak Kinayah Sorry Itu jelas Ya itu tadi Gue ceraiin lu Cerai Gak pake ditanya lagi Karena kalimatnya Udah Pisah Kalau kalimatnya Kayak tadi yang kedua Itu tanya dulu Udah bawa Barang-barang lu bawa Sono Buntel barang Masukin Tinggal Padahal baru Dua hari nikah Kopernya di bawah Tengah Emang Kenapa Ditanya sama bapaknya Kenapa pulang Kenapa pulang Kenapa pulang Kenapa pulang Kenapa pulang Biliran Abangnya yang nanya Kenapa pulang Barangnya kecil Pulang Pulang barangnya kecil Tau barang apa itu Assalamualaikum Pak Ustadz Apa benar Waalaikumsalam Kalau sholat tahajud 6 rokaat itu Gak boleh Kalau sholat tahajud Belum selesai Tau Tau Udah sholawatan Boleh lanjut Gak Pak Ustadz Baik Sholat tahajud itu Sholatul layli Masna Sholat malam Kata Nabi Dua-dua Dua rokaat Salam Dua rokaat Sampai enam kali Rokaat Dengan tiga salam Silahkan Boleh Terus lagi tahajud Walatu wassalamu alaih Suara apa ibu Suara apa namanya Salawat apa Hah Mengapa takut-takut jawab Tah Tarhim Salatu wassalamu alaih Suara siapa bu Suara saya Siapa kan saya tanya Yang tadi maaf Apa dilanjut Lanjut tahajud Karena belum masuk Waktu subuh Sampai kapan tahajud itu Allahu akbar Allahu akbar Kalau udah dengar itu Jangan Lagi tah Karena waktunya Wis ente Sampun telas Sudah ab Tos be Assalamualaikum Waalaikumsalam Jika suami nolak Tak berhubungan Suami istri Hukumnya apa Pak Ustaz Emang apa nolak Punya cadangan kali Kalau istri yang nolak Allah Malaikat Lak Nat Bo Bo Mau musim dingin ini Kalau laki lu minta Jangan Jangan pakai nolak Kalau dia Kalau ditolak Nanti dia ganti kartu Bahaya kalau ganti kartu Sekarang masalahnya suami yang nolak Dosa apa kagak Tidak Enak 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 kan Laki-laki Oke Kata orang Kagak adil Enggak fair Giliran istri yang nolak Dilaknat Giliran suami yang nolak Enggak dilaknat Sekarang saya mau Tanya balik Istri yang nyari duit Suami yang menikmati duit Mau apa kagak Itulah kenapa Suami Boleh nolak Suami Atau laki Warisannya dua Karena dia yang nyari Rejeki Capek Orang habis nganterin 50 Penumpang Lu masih oyok-oyok Aja Padahal kagak bangun Itu Udah jangan pakai dipaksa Sian lagi Capek Tunggu dulu Istirahat Nanti kalau dia sudah fit lagi Baru Gas lagi Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Saya mau alap Dibesarkan Di lingkungan Keluarga muslim Pertanyaan saya Ketika Hari Raya non muslim Hari Raya non muslim Hari Raya non muslim Sof Perl Oh boy ghi Non muslim Tidak Tulisan kacau Kayak cacing kepanasan Seperti imlek Lebaran Orang non muslim Imlek Lebarannya siapa Bu? Hina Hari Raya non muslim Namanya Im Imlek Ibu tahu Imlek? Itu yang ngeluarin bahasanya Katanya konon Konon Pitung 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 Siapa Pitung? Jagoan orang Betawi Ketika ngelawan Belanda Melawan Belanda Itu Belanda Mau ditembak Konon ini konon Mau ditembak Karena dia lagi tidur Mau ditembak Tiba-tiba mendusin Eh kata Pitung Imlek Kirain tidur Imlek Jadinya Imlek Konon Ya Boleh apakah gak Saya diajak hadir Ke rumah sodara Waktu Imlek Silahkan Kalau mau hadir Tapi gak ikut Merayakan Hadir aja Biasanya Kalau Imlek Dikasih Ang Ibu pikirannya Angpau aja Dikasih apa? Terima apa enggak? Jangan kalau gak ada duitnya Menerima aja lagi Lihat dulu Ada gak duitnya? Kalau ada baru Mau dibagiin amplop 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 kosong Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa hukum Syariat Agamanya Bila meminjam Uang Melalui online Yang notabene Adalah Ribah Wa ahallallahul Bay'a Wa haramar riba Allah menghalalkan Jual beli Tapi Allah Mengharamkan Ribah 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 Minalkabai Ribah Termasuk Dosa Besar Gak akan Kaya Orang yang Maka ribah Sekalipun Kaya Tidak Ada Berkah Pak ustad Tetangga saya Main rentenir riba Tapi Rumahnya Besar Mobilnya Besar Besar Bininya Tambah maju terus Pak ustad Iya Penglihatan anda Padahal Sicilannya Utangnya Anaknya Ada yang dirawat Di rumah sakit Gak baik-baik Anaknya Ada yang kena narkoba Harus nebus puluhan juta Itu rizki Kaga berkah Rizki Tidak Assalamualaikum Pak ustad Mau nanya Apakah hajinya Orang miskin Apa Hajinya Orang miskin Kata Nabi Hajinya Orang Pakir Miskin Adalah Jum'atan Apa Ini pertanyaan Kayaknya tadi Dari laki-laki Al-Jum'ah Hajj Hul-Fukoro Jum'atan Itu adalah Hajinya Orang Makanya Kalau jadi orang Miskin Jadi orang Pakir Jum'atan datangnya Jum' 7 pagi Biar Pahala hajinya Banyak Karena yang datang Jum' 7 pagi Pahalanya Besar Pahalanya On Kalau Jum' 10 Pahalanya Kam Kalau Jum' 11 Pahalanya Ai Kalau Udah azan Baru datang Telor A Hotipnya Udah naik Tinggal Maniknya Telor Ya Telor cicak Kalau kata guru saya Tinggal telor Cicak Orang hotip dan naik Baru nyampe Ada gak Yang begitu Pak Mana dia orangnya Nah Wallahu'alam Bissoab Masih ada satu orang lagi Saya juga Gak bisa lama-lama Dan udah tuntas nih pertanyaannya Saya mau ada acara lagi Mudah-mudahan Pada sehat walafiat Duitnya tambah banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh O Gita Gita M Gila Terima kasih.